Halo co-friends, tabung gelas resonansi yang memiliki luas penampang 6 cm persegi dan tinggi 100 cm diisi air hingga penuh. Saat air dibuang sebanyak 480 cm3, terjadi resonansi ketiga oleh garputala yang digetarkan di dekat tabung. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 m per second, frekuensi garputala yang dipakai adalah, mari kita tulis yang diketahuinya. Di sini ada tabung gelas resonansi dengan luas penampang 6 cm persegi dan tingginya 100 cm, diisi air hingga penuh. Lalu air yang ada di tabung dibuang sebanyak 480 cm3. Terjadi resonansi ketiga, atau di sini kita tuliskan N sama dengan 3. Cepat rambat bunyi di udara 340 m per second, yang ditanyakan frekuensi garputala di sini dituliskan sebagai F3, yang menandakan resonansi ketiga. Kita ilustrasikan secara sederhana, di sini ada tabung yang diisi penuh oleh air, ketinggiannya H, lalu dibuang sebanyak 480 cm3. Ketinggian kolom udara yang dihasilkan kita tuliskan sebagai HU. Untuk menentukan tinggi dari kolom udara, kita bisa gunakan rumus berikut. HU sama dengan V dibagi A, V adalah volume air yang dibuang, dan A adalah luas penampangnya. Rumus ini didapatkan dari modifikasi rumus volume tabung. Kita masukkan nilainya, 480 dibagi 6, sama dengan 80 cm. Kita tuliskan juga sebagai L3. Hasilnya seperti pipa organa tertutup. Selanjutnya kita gunakan rumus, yang menghubungkan tinggi kolom udara dan panjang gelombang. Ln sama dengan 2n dikurangi 1, dibagi 4, dikali lambda n. Ln adalah tinggi kolom udara pada order tertentu, dan lambda n adalah panjang gelombang yang dihasilkan pada order tertentu. N merupakan bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Resonasi ke-1 berarti n sama dengan 1, dan seterusnya. Karena ditanyakan resonasi ke-3, maka nnya sama dengan 3. Kita masukkan nilai-nilainya. 80 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1, dibagi 4, dikali lambda 3. 80 sama dengan 5 per 4 lambda 3. Lambda 3 sama dengan 64 cm. Selanjutnya, kita gunakan rumus, yang menghubungkan cepat rambat dan frekuensi. V sama dengan lambda 3, dikali F3. V di sini kita ubah satuannya menjadi cm per second, menghasilkan 34.000. Kita masukkan nilainya. 34.000 sama dengan 64 dikali F3. F3 sama dengan 531,25 Hz. Apabila kita lihat dari opsinya, jawabannya paling tepat ialah opsi C. 531,25 Hz. Begitu saja, sampai jumpa di soal selanjutnya.